Terima kasih Amal solehnya dia tidak bisa mencapai Derajat yang tinggi Dia sudah soleh tapi ini derajat dia Belum bisa dongkrak dia untuk naik ke Surga yang lebih tinggi, maka Allah kasih musibah Allah kasih ujian Dengan kesabarannya tadi, bisa mendongkrak dia Kepada surga yang lebih tinggi Dan ini mungkin kita katakan, inilah banyak Ujian yang menimpa para Nabi Para solehin Kalau kita baca orang yang paling banyak ujiannya adalah Para ambiya, waktu Nabi ditanya Siapa orang yang paling banyak ujiannya Maka Nabi berkata, al-ambiya Orang paling banyak ujiannya adalah para Nabi Kemudian selanjutnya dan selanjutnya Jadi kemungkinan pertama Seorang dikasih ujian dalam rangka untuk mengangkat Derajat Kemungkinan kedua, dan itu yang mungkin banyak terjadi Karena musibah musibah Karena dosa-dosa yang dilakukan Telah nampak kerusakan di atas muka bumi dan di daratan Akibat ulah perbuatan manusia Allah melakukan demikian Allah ciptakan kerusakan tersebut Agar mereka merasakan sebagian dari akibat yang mereka lakukan Semoga mereka sadar Banyak musibah yang tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian Kecuali akibat ulah kalian Dan Allah mengampuni banyak kesalahan kalian Seadanya setiap maksiat kita lakukan Ada musibahnya kita akan binasa Seadanya setiap kita maksiat kita ada Musibahnya kita akan binasa Kita saja untuk menjaga Menjaga mata saja susah di zaman sekarang ini Kalau setiap kita melihat yang haram Kepala kita kejedut keluar darah Itu sudah mati kita di jalan Tetapi tidak kata Allah Banyak yang Allah ampuni Tapi Allah kasih teguran-teguran Supaya orang itu apa? Sadar Saya Alhamdulillah Apa namanya Kita lihat saudara-saudara kita terkala di Lombok Musibah menimpa mereka Gempa Tapi Alhamdulillah mereka Bisa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka tegar Saya kemarin ke sana Ya meskipun rumah mereka runtuh Rata dengan tanah Tapi mereka tetap Solat Anak tetap sekolah Ada dibuat musolat Sementara Masjid sementara Masya Allah Jadi mereka tegar menghadapi Semua mereka tidak lari dari kampung mereka Mereka tetap tegar disitu Dan mereka butuh bantuan Dan saya bilang ini musibah yang mungkin mengangkat derajat mereka Ada pun mereka punya andil dalam Timbul musibah Mungkin saja ada Kita tidak bisa nuduh ini Tapi kita katakan Kalau kita ini para nabi Kita para solehin Mungkin untuk mengangkat derajat Tapi kita bukan nabi Dan juga para solehin Kemungkinan kedua Bahwasannya kita ini terkena musibah Karena dosa-dosa kita lebih kuat Lebih kuat Tetapi ketika kita Yang seorang Oh karena saya mau diangkat derajat Emang ini siapa? Ini nabi Ini solehin Dosa ini banyak Dosa kita banyak Ibu-ibu dosanya banyak Banyak ya Banyak ya Banyak ya Bapak juga banyak ya Oleh karena kalau kita kena musibah ya wajar Kita tidak bisa jaga pandangan Kita tidak bisa menjaga pendengaran Kita tidak bisa menjaga lisan Kita tidak bisa jaga komentar Gatal komentar sana komentar sini Kita nyebarin berita Bahwa kita nuduh yang tidak-tidak Banyak hal Kita suudan Kita ini Kita anu Ibadah belum beres Jadi kalau terkena musibah itu wajar Tapi yang paling penting Bagaimana kita menghadapi musibah tersebut Makanya kalau ada orang sakit Kita bilang apa? Tahur insya Allah Doanya apa? Tahur insya Allah Tahur itu artinya apa? Semoga kau disucikan dari dosa-dosamu Makanya dia mengatakan Lata subbul humma Jangan kau mencelak Humma Itu demam Karena demam itu bisa mengulangi dosa-dosa Terkadang orang doakan Ustaz semoga sehat selalu Saya juga tidak ingin sehat selalu Sekali-sekali Saya juga tidak ingin sakit selalu Tidak Tapi terkadang Allah kasih kita sakit Untuk menegur kita Lata subbul humma Jangan kalian mencelak Mencelak demam Karena demam itu bisa mengurangi apa? Dosa-dosa Jadi kalau ada keyakinan bahwasannya musibah menimba Karena sebagian dosa-dosa Itu benar Itu benar Tapi bukan berarti orang yang tidak terkena musibah Lebih afdol daripada yang terkena musibah Banyak orang dikasih istidraj Kami biarkan mereka Tapi mereka sadari Nanti Allah Siksa mereka di akhirat Dalam hadis Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba Allah segerakan hukumannya di dunia Jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba Allah tunda hukumannya Dan Allah akan balas di akhirat Secara sempurna Jadi kita bilang Belum tentu dosa-dosa di Jakarta lebih ringan daripada dosa-dosa di Lombok atau di Palu Belum tentu Kita tidak tahu kenapa tidak ada musibah di Jakarta Ada sebab mungkin ada orang yang berdakwa Mungkin ada orang yang berdoa Mungkin ada hal-hal yang Allah Sehingga tidak jadi musibah Bukan berarti orang terkena musibah lebih buruk daripada kita Tetapi musibah terjadi peringatan bagi kita Karena secara umum tidaklah musibah turun Apalagi bencana yang luar biasa Kecuali karena ada dosa-dosa dan kesalahan Dosa-dosa dan kesalahan Dan kita lihat Dengar berbagai macam berita Ini karena begini Ini karena begini Ada karena begini Kita hanya bisa berdoa Semoga saudara-saudara kita Tadakala terkena musibah Menjadi sabar Dan semoga Allah mengangkat derajat mereka Ada pun jika menghadapi musibah Dengan maki-maki Dengan ketidak sabar Maka tidak ada faedahnya Musibah tersebut bisa memperburuk Memperburuk mereka Semakin menjatuhkan Ya derajat mereka di isi Allah Maka tugas kita menasihati mereka Agar sabar dalam menghadapi musibah Dan lebih utama kita segera memberi bantuan kepada Kepada mereka Wallahu'alam bisawab